Sinyal dari bakal calon Presiden Prabowo Subianto soal Gibran Raka Buming Raka akan menjadi pendampingnya di Pilpres 2024 semakin kuat. Sejumlah pihak mendukung pencalonan Gibran Raka Buming Raka menjadi pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Namun banyak juga yang memberikan respons negatif. Diketahui, peluang wali kota Solo maju di pentas Pilpres 2024, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, soal perkara uji materi Yil Pasal 169 Huruf Ki Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, UU Pemilu, terkait batas usia Capres dan Cawapres, Senin, tanggal 16 Oktober tahun 2023. Sebelumnya, UU Pemilu hanya mengatur batas usia minimal Capres-Cawapres, yakni 40 tahun. Perkara batas usia ini mendapat sorotan dari publik. Hal ini dikaitkan dengan dorongan anak sulung Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, ini menjadi Cawapres Prabowo. Lalu bagaimana tanggapan miring terkait hal ini? Dikutip dari Tribun Medan, pegiat media sosial yang juga pendukung Ganjar Pranowo yakni Denny Siregar menyerang politik dinasti yang dilakukan Presiden Jokowi. Denny Siregar yang biasanya memuji keras Presiden Jokowi, kini tampaknya sudah berani mengambil sikap berbeda. Dimana Denny Siregar mengkritik keras Jokowi dan keluarganya terkait dengan isu dinasti politik. Bahkan, Denny Siregar membandingkan keluarga Jokowi dengan keluarga mantan Presiden Soeharto. Kritik ini dilontarkan Denny lewat unggahan video di kanal Youtube 2045 TV. Bahkan karena kritiknya itu, Denny Siregar kini keluar dari Cokro TV yang dibesarkannya. Ia juga menyoroti MK sebagai mahkamah keluarga. Awalnya, Denny cerita soal anak-anak dan kroni mantan Presiden Soeharto yang menurutnya menjadi penyebab kebobrokan rezim Orde Baru hingga diturunkan paksa mahasiswa pada 1998. Usai bercerita soal Soeharto, Denny lalu masuk soal isu dinasti politik Jokowi dan keluarganya. Saya mendengar banyak banget kasak kusuk di masyarakat akan menguatnya isu politik dinasti di keluarga Jokowi, bermula dari Gibran menjadi wali kota Solo, kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota Medan dan yang terakhir Kaesang, putra bungsunya yang menjadi ketua umum PSI, kata Denny. Dirinya mengutarakan anak-anak Jokowi yang mendapat keistimewaan terjun politik semakin menjadi bahan pembicaraan. Diam-diam ada perasaan yang berkembang di masyarakat tentang betapa mudahnya menjadi anak-anak Presiden. Padahal di saat yang sama banyak anak muda lain harus berjuang sendirian, tanpa bantuan nama besar ayahnya, bahkan untuk sekedar hidup saja, hujarnya. Denny menuturkan, ketika Kaesang didaulat menjadi kader PSI dan hanya dalam waktu dua hari saja tiba-tiba menjadi ketua umum PSI sentimen negatif itu semakin menguat dan keluar dalam bentuk sindiran-sindiran halus bahkan bahan tertawaan atas kemudahan luar biasa yang didapatkan anak-anak Jokowi dalam berbisnis dan berpolitik. Itu membuat banyak orang iri hati dan membanding-bandingkan diri mereka yang tidak pernah mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, katanya. Namun, Denny Siregar mengaku videonya yang berisi kritikan terhadap Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi soal politik dinasti telah hilang atau kena takedown. Tetapi ia memilih tidak menyebutkan secara gamblang di akun Medsos mana video yang menyindir politik dinasti itu kena takedown. Di sana di takedown, ia bersuara di sini. Gampang kan, sekarang suara-suara sulit dibungkam. Tulisnya dalam cuitannya di akun X, Twitter, dikutip Kamis, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Dalam cuitan selanjutnya, ia merasa heran lantaran MK yang dipimpin adik Ipar Jokowi, Anwar Usman belum juga memberi putusan atas bugatan yang dilayangkan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, pada tanggal 16 Maret tahun 2023. Denny Siregar turut curiga ada lobi-lobi dari pihak tertentu untuk meloloskan anak sulung Presiden Jokowi-Dodo, Gibran Raka Buming Raka. Apa sih yang ditunggu, atau benar isu selama ini kalau ada yang lobi-lobi dari sebelah supaya bisa meloloskan seorang anak, tanyanya lewat media sosial X, Selasa, 10 per 10. Dalam cuitan lainnya, Denny bahkan memperingatkan MK untuk tidak membuat keputusan yang aneh-aneh jelang pendaftaran Capres-Cawapres yang akan dibuka KPU pada tanggal 19 Oktober nanti. Secara tegas, Denny juga mengatakan bahwa sorotan ini disampaikan bukan karena dia takut Gibran menjadi Cawapres dan kemudian mengalahkan jagoannya di Pilpres 2024. Tapi, karena dia khawatir hukum dijadikan permainan, banyak yang salah paham kalau gue takut si anak jadi Cawapres dan kalahkan Capres lainnya. Bukan, bukan itu poinnya, yang gue takut ketika hukum dipakai untuk meloloskan si anak, hukum itu juga punya potensi untuk memenangkan si anak ketika terjadi perselisihan angka, kalau hukum sudah berpihak, maka tidak ada wasit dalam pertandingan. Sama aja kayak sepak bola gajah yang semuanya diatur supaya Sia menang. Lalu buat apa ada pertandingan? Lanjutnya dalam cuitannya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.